Nando lagi-lagi melabrak Budita karena ketahuan mengambil paksa uang Saleha Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Rabu 22 Mei 2024 Setelah Saleha mendapatkan pekerjaan sebagai ojol Membuat kita tuh ikutan happy juga ya guys Karena ya setidaknya Saleha punya penghasilan Kemudian dia juga bisa makanlah setiap harinya Dan tidak bergantung kepada Nando, Bu Heni, ataupun Om Prisna Dan bara juga Tapi sayangnya penderitaan Saleha ini ternyata tak henti-henti Gara-gara diperas oleh Budita Bener-bener kurang ajar banget nih ya ibu-ibu satu ini Coba aja kalau Azam mengetahui gimana jahatnya Budita kepada Saleha ya Pastinya Azam bakalan malu banget sama Saleha Apalagi dia percaya juga nih dengan omongan Budita Yang menjelek-jelekan Saleha Padahal sebelumnya tuh Dita juga mengambil atau memeras uang dari Rianti Karena ya Rianti memang sengaja bekerja sama dengan Dita untuk ya menyingkirkan Saleha dari kehidupan dia Karena ya Rianti ini kan memang membenci Saleha banget ya guys Jadi dia kebingungan nih gimana caranya membuat Bara dan Pak Darmawan ini tidak semerta-merta keinget terus dengan si Saleha ini Jadi ya mau gak mau dia meminta bantuan Dita untuk menyingkirkan Saleha dari kehidupan dia Dan Dita ini ya mata duitan banget guys Apapun yang harus dia kerjakan ya harus ada duitnya Dan kalau dipikir-pikir duit yang diberikan oleh Bu Rianti kepada dia tuh kan udah banyak ya Dan Mimin kira dia gak akan lagi minta uang kepada Saleha Karena kan waktu itu dia mengancam Saleha Kalau Saleha gak lagi memberikan dia uang Dia akan memberi tahu Pak Darmawan tentang identitas Saleha yang sebenarnya agar Saleha diusir Sekarang kan Saleha udah diusir Kenapa masih dimintain duit terus sama Bu Dita ini Makanya nih kita tuh bener-bener kesel ya dengan Bu Dita ini Mana ngomongnya bener-bener ngeselin Dan jujur Bu Dita ini tuh bener-bener harus dibahas minis cepatnya Kalau bisa nih nando secepatnya juga dong Untuk tahu gimana sifat dari Bu Dita ini Karena sekarang tuh si Saleha ini udah capek-capek ngojek Udah kemana-mana Dan sekarang dia malah diperas uangnya Udah capek-capek kerja dari pagi sampe sore Tapi uangnya semuanya tuh malah diambil sama si Dita ini Padahal dia tidak berhak mengambil uangnya Saleha Dan kalau dipikir-pikir Ya kalau Saleha disuruh untuk membalas budi dia Ya harusnya Saleha itu gak balas budi kepada Dita Tapi dia harus membalas budi kepada Nek Siti dan kepada Azam Karena emang Nek Siti dan Azam aja yang baik sama dia dulunya Dan sekarang si Saleha ini mau-maunya juga Ngasih duit yang udah dia cari dari pagi sampe sore Bahkan dia tidak bisa makan Tidak bisa isi bensin Untuk motornya gara-gara dia udah ngasih duit tersebut kepada Dita Ini nih yang bikin Dita tuh kesel banget Lagian Dita ini maunya apa lagi sih Padahal kan dia udah dapet duit yang banyak tuh dari Burianti Tapi kenapa sekarang masih aja berusaha untuk membuat si Saleha ini menderita Jujur bikin geram banget ya guys Apa yang sudah dilakukan oleh budita kepada Saleha Dan ya Saleha masih aja berusaha untuk sabar Kemudian dia masih berusaha untuk menghadapi semuanya dengan senyuman Dan walaupun udah lapar seperti itu Dia tahan karena duit dia gak ada Dan dia udah ngedorong juga motor ke rumah Dengan jarak yang cukup jauh Kemudian kecapean seperti itu Tiba-tiba dia nyampe di rumah malah dimarahin sama Azam Coba Dan yang paling keselnya itu si Azam juga nih Katanya Azam ini orangnya baik Orangnya soleh Tapi kenapa gampang sekali terhasut omongan dari Ibu Dita Padahal dia tuh tau sendiri Kalau ibunya ini bener-bener troublemaker yang sesungguhnya Namun sayangnya Si Azam ini tidak membuka hati dan pikiran dia Dan gak buka mata lebar-lebar Kalau ya Budita ini sebenernya sangat amat mencurigakan juga sikapnya Emang sih sebelum-sebelumnya tuh Di saat Budita berusaha untuk menjelek-jelekan Saleha kepada Azam Azam ini gak percaya Karena ya memang dia yakin sama Saleha Dan dia cinta banget sama Saleha Tapi kalau untuk sekarang Si Azam ini gara-gara cemburu nih melihat Saleha sama Nando Jadi dia kedoktrin untuk ya percaya dengan omongan Budita Ya karena emang dia tuh kan cemburu banget ya Gak suka ngelihat Saleha dekat dengan lelaki lain Jadi dia merasa apa yang sudah dilakukan Saleha ini Dengan dekatnya dia dengan Nando Ya membuat omongan dari Budita ini masuk banget nih di pikiran dia Emang sih dia mengatakan kepada Budita Kalau Budita gak boleh seperti itu menuduh Saleha Tapi nyatanya dia tetap aja melakukan apa yang didoktrin oleh Budita kepada Azam Dimana Azam merasa kalau Saleha ini terlalu murahan sekarang Kemudian Azam berpikir kalau Saleha ini mau-mau aja pergi kemana-mana dengan lelaki Dan hal tersebut tentu membuat Saleha tuh jadi bertanya-tanya Kenapa Azam jadi seperti ini Yang biasanya Azam ini percaya sama Saleha Kemudian gak pernah meragukan Saleha Tapi setelah Saleha ditolong sama Nando Dia merasa kalau Saleha ini membuka diri kepada lelaki lain Dan malah mau-mau juga menerima uang Kemudian ditraktir makan segala macam Jadi ya apa yang dipikirkan oleh Azam sekarang tuh Saleha ini jelek banget deh Wanita tidak baik-baik Seperti apa yang dikatakan oleh Budita kepada Azam Dan tentu hal ini tuh membuat kita tuh jadi geram juga ya guys Padahal kan Nando ini berusaha untuk melindungi Saleha Kemudian dia juga menyemangati Saleha Karena memang Saleha ini emang harus patut untuk disemangatin banget Dia hidup tuh sebatang kara Tinggal di kontrakan yang sangat amat dibilang tuh ya Gak bagus banget lah kontrakannya juga Bahkan Barah pun merasa sangat amat iba melihat kondisi kakaknya yang seperti ini Sedangkan dia tinggal di rumah yang sangat amat mewah Dengan fasilitas yang sangat amat cukup juga Tapi Saleha wanita, anak gadis Kemudian dia harus survive sendiri Dan tentu hal ini tuh membuat Saleha tuh terlihat ya sangat amat tough banget di mata Nando, Barah, Bu Henny, kemudian Om Krishna Jadi ya berbeda sekali apa yang dipikirkan oleh Azam kepada Saleha dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang baik ini kepada Saleha Dan ya sekarang tuh sayangnya Saleha ini kecewa aja nih sama orang yang menculik dia yang dulu Karena memang menaruh trauma yang cukup berat bagi Saleha Karena yang membuat nenek Siti meninggal dunia kan juga orang tersebut dan orang itu adalah Nando Tapi Nando ini kan udah berusaha banget ya untuk menebus kesalahan dia kepada Saleha Dia berusaha banget untuk bisa membuat Saleha ini jangan sampai menangis Dia berusaha sekali untuk membuat Saleha ini jangan sampai kesulitan, kesusahan Bahkan di hari pertama Saleha tinggal di rumah kontrakan itu Nando mau untuk menemani Saleha dengan tidur di luar, digigitin nyamuk Karena memang dia merasa Saleha ini harus aman banget nih sekarang Sedangkan orang-orang jahat masih saja berusaha untuk membuat si Saleha ini menderita Kurang menderita apa lagi nih si Saleha ini kalau dipikir-pikir ya Dan Mimin sangat amat berharap nih kejahatan dari Budita yang berusaha untuk merampas uangnya Saleha Yang udah dia cari dari pagi sampai sore Itu tuh bener-bener harus dibasmi deh orang-orang seperti itu Dan Mimin sangat amat yakin Kalau orang yang akan mengetahui siapa yang mengambil uangnya Saleha itu ya pastinya Nando Karena kan waktu itu aja Nando pernah bikin Budita mengembalikan uangnya Saleha lagi ya guys Nah jadi untuk sekarang Nando pastinya akan melihat juga Dimana Budita berusaha untuk merampas uangnya Saleha lagi Dan pastinya Nando tidak akan mau membiarkan hal tersebut terjadi Dan bisa jadi juga nanti Nando akan mempertanyakan kepada Saleha siapa sebenernya Budita tersebut Karena kan sampai sekarang Nando gak tau tuh kalau ibu Dita itu adalah ibunya dari Azam Yang mana kan yang dipikiran Nando tuh sekarang ya si Azam dan Saleha ini saling mencintai Jadi dia gak akan pernah mau untuk mengganggu hubungan Azam dan Saleha itu nih yang dipikirin sama Nando Tapi kalau nanti Nando mengetahui ternyata ibu dari Azam itu adalah orang yang jahat Tentunya Nando tidak akan membiarkan juga kalau Saleha nanti bisa menikah dengan Azam Udah gak sabar banget ya nonton Nando melabrak Budita Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you